Intro Saat ini terlihat Takeshi dan Ruriko sedang melarikan diri dari kejaran sebuah organisasi bernama The Soccer. The Soccer ini adalah organisasi yang ingin menguasai dunia dengan menciptakan tentara trans yang dimodifikasi dengan kemampuan binatang. Ruriko yang adalah anak dari ilmuwan nomor satu organisasi bernama Midorikawa, membelot dari organisasi dengan mengajak Takeshi kabur, di mana Takeshi sendiri juga salah satu tentara trans yang baru saja berhasil diciptakan, yaitu trans belalang. Tapi, sayangnya, pelarian mereka harus berakhir. Mereka jatuh terguling dari atas bukit dan terpisah. Ruriko langsung dibawa ke hadapan trans laba-laba, yang saat itu memimpin pengejaran. Untung saja Takeshi muncul tepat waktu sebelum trans laba-laba menangkap Ruriko. Dalam sekejap, semua pasukan trans laba-laba habis di tangan Takeshi, sehingga membuat trans laba-laba yang melihat itu akhirnya membiarkan mereka meloloskan diri. Takeshi yang akhirnya bersembunyi di gubuk rahasia milik Midorikawa, masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dia tidak mengerti kenapa tubuhnya berubah, dan mengapa dia punya kemampuan untuk menghabisi orang-orang tadi. Yang dia ingat hanyalah saat dirinya diculik dan dibawa ke sebuah lab penelitian, sampai akhirnya diselamatkan oleh Ruriko, Midorikawa, yang adalah profesor di kampus Takeshi. Lalu muncul menjelaskan bahwa dia sengaja memilih Takeshi untuk menjadi trans belalang karena yakin pada kekuatan hati Takeshi. Midorikawa memang diam-diam bekerja di organisasi soccer, sampai akhirnya dia tahu niat jahat organisasi dan memutuskan membelot bersama dengan putrinya. Itulah sebabnya dia membuat Takeshi jadi trans belalang untuk menghancurkan organisasi itu. Sebagai awal perkenalan mereka, Ruriko memberikan Takeshi sebuah shalmerah yang katanya adalah warna seorang hero. Midorikawa juga memberikan siklon, sebuah motor modifikasi yang telah disesuaikan dengan kemampuan trans belalang milik Takeshi. Mendadak Takeshi melihat seekor laba-laba mutant yang langsung menyerang Ruriko. Trans laba-laba juga tiba-tiba muncul menyerang Takeshi dengan jaringnya yang lengket, sehingga Takeshi tak mampu berbuat apa-apa saat trans laba-laba membunuh Midorikawa yang kemudian pergi membawa Ruriko sambil meninggalkan sebuah peledak tepat di depan Takeshi. Takeshi yang selamat dari ledakan segera mengejar trans laba-laba dengan motor seklonnya dan sekali lagi berhasil menghabisi seluruh anak buah milik trans laba-laba. Setelahnya, Takeshi lanjut bertarung dengan trans laba-laba di mana tentu saja pertarungan itu berlangsung sangat sengit. Sampai akhirnya Takeshi berhasil membuatnya melayang di udara yang secara alami laba-laba lemah kalau saat melayang dan itulah akhir dari trans laba-laba. Setelahnya Takeshi yang berhasil menyelamatkan Ruriko bertemu dengan dua pria bernama Tachibana dan Taki yang diam-diam menyusup ke tempat Ruriko. Kedua pria itu adalah intelijen pemerintah yang katanya dikirim untuk membantu mereka menghadapi Soccer. Pada momen itu, Ruriko menjelaskan semua tentang Soccer yang awalnya diciptakan oleh seorang konglomerat Jepang dan saat ini dipimpin oleh kecerdasan buatan canggih bernama I. Konglomerat itu juga membuat robot bernama K yang merupakan penghubung ini dengan dunia luar. Setelah selesai, konglomerat itu pun mengakhiri hidupnya meninggalkan misi agar I dan K menuntun manusia menuju kebahagiaan. Dimana pada akhirnya, prinsip kebahagiaan yang disimulasikan oleh I dan K ini berakhir dengan pemahaman kebahagiaan adalah kematian. Setelah mendengar semua cerita Ruriko, kedua pria intelijen itu bilang kalau mereka sudah menemukan persembunyian trans yang lain, yaitu trans kelelawar. Tapi hanya Ruriko yang berangkat, karena saat ini Takeshi masih galau memikirkan kekuatannya. Dia berpikir kalau kekuatan itu dipakai, sama saja akan membunuh banyak orang, meskipun itu orang-orang jahat. Begitu sampai Ruriko langsung menembaki beberapa anak buah robot milik trans kelelawar yang berjaga di tempat itu. Sedangkan trans kelelawar yang menyadari kedatangan Ruriko terlihat tenang-tenang saja. Dan begitu mereka berhadapan, Ruriko langsung pingsan. Rupanya tempat itu sudah dipenuhi oleh virus ciptaan trans kelelawar yang apabila dihirup akan terhipnotis. Para intelijen yang memantau lewat satelit pun tak bisa berbuat apa-apa, hanya berharap Takeshi akan datang menolong. Tak berselang lama, Takeshi akhirnya datang, tapi tempat itu sudah dipenuhi para manusia yang sudah terhipnotis oleh virus. Trans kelelawar mencoba mengintimidasi Takeshi dengan menunjukkan bahwa satu perintahnya bisa membuat semua manusia yang dihipnotisnya langsung tewas. Dan mengancam akan melakukan hal yang sama pada Ruriko bila Takeshi tak mau menurutinya. Melihat itu, Takeshi mengalah. Bilang kalau dia akan menurut. Sambil melepaskan topengnya. Trans kelelawar yang mengira Takeshi sudah terinfeksi virusnya karena tak memakai topeng lagi. Menyuruh untuk membunuh Ruriko. Tapi Takeshi kelihatan tak terpengaruh dan Ruriko juga mendadak bangun dia bilang kalau dia ternyata sudah mempersiapkan antivirusnya dan dia pun menyerang trans kelelawar itu. Merasa situasi sudah tak kondusif, trans kelelawar pun segera mencoba melarikan diri. Tapi Takeshi tak mau melepaskan begitu saja. Dia terus mengejar dan berhasil menewaskan si trans kelelawar dengan satu tendangan keras. Sementara itu, pihak tentara intelijen menyerbu kediaman trans yang lain. yaitu trans kalajengking. Si cantik, trans kalajengking ini cukup tangguh. Dengan gemulainya, dia menghabisi satu persatu tentara intelijen. Tapi karena kalah jumlah, akhirnya dia terpaksa mengalah. Ruriko dan Takeshi yang mengetahui kalau trans kalajengking sudah berhasil diatasi, lantas berterima kasih pada pihak intelijen. Setelahnya, mereka langsung bergerak untuk menghabisi satu trans yang lain lagi, yaitu trans tawon. Tapi trans tawon ini ternyata sudah membentuk koloninya dengan mempengaruhi banyak manusia menjadi anak buahnya. Seperti layaknya ratu tawon yang hidupnya dikerubungi oleh para penjaga. Begitu mereka masuk ke sarang, trans tawon segera bersiap mengumpulkan kekuatan dengan menghisap prana atau tenaga dari beberapa anak buahnya. Tapi karena di situ terlalu banyak manusia yang akan jadi korban, Takeshi dan Ruriko pun mengurungkan niatnya. Malam itu, Ruriko menceritakan bahwa dirinya sebenarnya bukan manusia asli, tapi semacam organisme komputasional yang dibuat oleh Midorikawa. Karena itulah dia menyebut Midorikawa sebagai ayahnya. Tak berselang lama, anak buah trans tawon mendadak berdatangan. Ruriko segera menyuruh Takeshi untuk mencari cara menghancurkan sarang pemancar trans tawon agar para manusia yang dipengaruhinya terbebas. Sedangkan Ruriko pergi ke sarang trans tawon sendirian dan tak butuh waktu lama bagi Takeshi yang dengan bantuan pesawat milik intelijen berhasil menghancurkan sarang pemancar milik trans tawon sekaligus membebaskan seluruh manusia yang telah dipengaruhinya. Takeshi yang setelahnya menyusul Ruriko akhirnya bertarung. Tapi karena terdesak, teras tawon akhirnya menyerap perana anak buahnya itu dan bermutasi komplit. Melihat itu, Takeshi juga mengenakan topeng belalangnya dan pertarungan antar belalang melawan tawon pun siap dimulai. Pertarungan itu berlangsung sengit dengan kekuatan Takeshi yang ternyata masih di atas trans tawon. Tapi Takeshi memberikan kesempatan pada tawon untuk menyerah mengingat tawon dulunya adalah teman satu-satunya teman Ruriko saat masih di organisasi. Mendadak Tachibana dan Baki muncul lalu menembak Ruriko dengan pistol yang berisi bisa kalajengking yang secara alami memang pastinya akan membunuh tawon. Itulah sebabnya para intelijen menyerang sendiri teras kalajengking waktu itu untuk mendapatkan bisanya. Di tempat lain, Robotka terlihat sedang mengawasi semua kejadian itu dari satelit ditemani seseorang yang katanya akan membalaskan kematian trans laba-laba waktu itu. Esok harinya, mereka mendapat kabar bahwa banyak tentara intelijen tewas akibat gegabah menyerang sarang trans kupu-kupu yang baru saja menetas. Trans kupu-kupu ini adalah anak kandung Midori Kawa, sekaligus juga kakak Ruriko, bernama Ichiro, yang memang baru saja berhasil jadi trans kupu-kupu semalam. Tanpa buang waktu, mereka pun segera mendatangi sarang Ichiro. Ruriko mencoba melobi kakaknya untuk berhenti menuruti Shotshare, tapi kelihatannya dia sudah terlalu dalam terpengaruh. Kakaknya sudah bermutasi penuh menjadi trans final, yang memiliki energi prana terkuat dari seluruh trans lainnya. Mendadak muncul satu trans lagi yang ternyata adalah trans belalang kedua, bernama Ichimoji Hayato, dengan kemampuan seperti Takeshi, namun dengan beberapa modifikasi baru yang katanya melebihi milik Takeshi. Takeshi yang membaca situasi, segera mundur dengan membawa Ruriko, tapi Hayato tak mau melepas mereka dan terus mengejar, hingga duel antara dua trans belalang ini pun tak dapat dihindari. Pertempuran tentu saja berlangsung seru, sampai akhirnya Takeshi kalah dan terjatuh dengan kedua kaki yang tampaknya terluka cukup parah. Melihat itu, Ruriko segera menghampiri Hayato, mencoba memparalis atau merebut program Hayato, karena Ruriko itu organisme komputerais. Dia sama seperti komputer canggih yang berjalan, dan pastinya mengerti semua program yang dimiliki oleh shocker, karena dulunya bekerja dan diciptakan oleh shocker juga. Kelihatannya usaha Ruriko berhasil. Hayato akhirnya sadar, lalu menyematkan sial merah tanda hero pada Hayato, dan memintanya membantu Takeshi bersama-sama menjadi Kamen Rider, yang artinya kesatria bertopeng. Tapi tiba-tiba, rupanya satu trans rahasia yang sebelumnya tidak pernah diketahui oleh Ruriko muncul. Trans Kamakiri Kameleon atau Trans Kaka, setengah belalang, setengah bunglon, yang juga kawan baik trans laba-laba. Melihat itu, Hayato segera menyerang Trans Kaka dan berhasil menghancurkan topengnya. Namun pertarungan belum usai. Trans Kaka mengeluarkan senjatanya, yang dengan mudah dipatahkan oleh Hayato, dan tamatlah riwayat Trans Kaka ini. Sementara itu, Ruriko yang sekarat, mentransfer seluruh perana dan datanya lewat topeng Takeshi, sekaligus juga surat wasiat untuk kakaknya, dan setelahnya langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Dari kejauhan, tampak robot K yang mengamati mereka, dan melaporkan semuanya pada Ichiro, yang kelihatannya agak sedih juga, mendengar kematian adiknya. Beberapa hari kemudian, setelah kembali sehat, Takeshi melihat rekaman wasiat Ruriko, yang mengucapkan terima kasih pada Takeshi juga Tachibana, karena sudah memperlakukan dirinya dengan baik. Dan juga menitipkan sebuah program yang dipercayakannya pada Takeshi, untuk menghentikan kakaknya. Tanpa buang waktu lebih lama lagi, Takeshi bergegas menuju sarang Ichiro. Begitu juga dengan Hayato, yang sedari tadi mengamati Takeshi, berniat membantu, demi membalas kebaikan Ruriko karena telah menyadarkannya. Begitu sampai, Takeshi langsung disambut sekumpulan trans belalang polymorph, ciptaan Ichiro, yang langsung mengejar dan menyerangnya dengan ganas. Takeshi tentu saja sedikit kesulitan menghadapi keroyokan itu, dan sedikit lagi topengnya tak akan mampu bertahan. Untung saja Hayato datang pada saat yang tepat untuk menyelamatkannya. Dengan perpaduan dua kekuatan mereka, akhirnya seluruh pasukan belalang polymorph itu pun berhasil diatasi. Setelahnya, mereka langsung menuju tempat Ichiro, yang memang sudah menanti kedatangan mereka, dan langsung menyerangnya dengan kekuatan penuh. Tapi memang Ichiro terlalu kuat, gabungan dua tenaga mereka kelihatannya masih belum bisa menandingi mereka, sampai harus mengorbankan kedua motor siklon mereka, untuk menutup sumber peranan milik Ichiro. Melihat itu, Ichiro pun segera berubah jadi trans kupu-kupu, yang pastinya kekuatannya akan maksimal, di mana hanya dengan satu serangan saja, Takeshi juga Hayato terlihat tak mampu menandingi. Takeshi lalu bilang pada Hayato, kalau ada cara untuk mengalahkan Ichiro, berdasarkan wasiat Ruriko, tapi mereka harus melepaskan topeng. Mereka pun kembali mencoba menyerang Ichiro untuk melepas topengnya, dan akhirnya Hayato mengorbankan topengnya, untuk menghancurkan topeng milik Ichiro. Tanpa buang waktu, Takeshi langsung memakaikan topeng miliknya pada Ichiro, membiarkannya melihat isi wasiat Ruriko, di mana Ruriko mencoba membujuk Ichiro, untuk ikut dengannya sebelum dirinya hancur karena soker. Tapi perana Ichiro sudah hampir habis, sebentar lagi dia akan lenyap. Begitu juga dengan peranata Takeshi, yang hanya sisa sedikit lagi, dan bila dia tidak segera pergi, maka dia juga akan ikut lenyap. Tapi Takeshi sudah siap untuk itu, dia siap mengorbankan perana terakhirnya juga dirinya, untuk menolong jiwa Ichiro. Dan setelah berpesan pada Hayato untuk melanjutkan perjuangan, Ruriko, dia pun lenyap bersama dengan Ichiro. Film pun berakhir, dengan Tachibana bersama Taki, memberikan topeng milik Takeshi yang sudah mereka modifikasi pada Hayato, dan menyampaikan pesan terakhir dari Takeshi agar Hayato mau melanjutkan jadi Kamen Rider, untuk memusnahkan soker, sekaligus menyelamatkan seluruh manusia. Mendengar itu, Hayato pun setuju, dan menerima topeng milik Takeshi.